Intro Terkait kasus pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka Andi Lautuhuteru terhadap korban Anissa Rumodin berusia 18 tahun, di mana peristiwa naas itu terjadi pada 16 November 2021 di Dusun Samburu, negeri Kataloka Seram bagian timur, dan baru terungkap 9 Februari 2022. Puluhan pemuda dan mahasiswa dari sejumlah OKP dan LSM yang tergabung dalam gerakan aktivis peduli keadilan, menggelar demonstrasi di depan kantor kepolisian Resort Seram bagian timur pada Rabu 16 Februari 2022. Mereka mendesak agar kepolisian segera mengusutuntas kasus pembunuhan tersebut, serta memutuskan perkara dengan seadil-adilnya terhadap pelaku. Dalam orasi yang disampaikan, mereka menuding ada ketidaksesuaian dengan delik yang disangkakan kepada pelaku, di mana pada hasil pemeriksaan saksi dan tersangka serta hasil forensik, tersangka dituntut dengan pasal 351 ayat 3 dan 338 KUHP dengan hukuman selama-lamanya 15 tahun penjara. Si pelaku biadab ini, itu dia tidak berada pada pasal 3 atau 10. Hati-hati. Dalam surat yang dikeluarkan oleh Paul Res, yang semestinya pelaku biadab ini, itu dirinya berada pada 3 atau 40. Sekarang ini, pihak pelaku dirinya sudah tidak berada pada pasal 3 atau 40. Hati-hati dalam penempatan pasal. Di kesempatan yang sama, Anwar Kavara selaku pengecara juga turut membenarkan atas hasil pemeriksaan dan pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat tersangka. Jadi konkretnya itu pasal apa yang tepat ini untuk kasus ini? Demonstrasi yang berlangsung sejak pukul 10 hingga 2.30 siang itu berjalan aman. Secara bergilir, para orator menyampaikan sikap mereka atas kejadian yang sangat memilukan itu. Koordinator aksi Rahman Rumwar kemudian membacakan poin tuntutan atas pernyataan sikap bersama OKP dan LSM dalam aksi tersebut. Pencermati kasus meninggalnya Almar Kuma Anisarumwani yang dirilis berdasarkan pemberitaan media online yang terungkap berdasarkan laporan saudara Suhardi Parara kepada pihak kepolisian dan publik Indonesia dan kemudian diteruskan kepada serang bagian timur untuk dilakukan penanganan terkait motif pembunuhan saudara Anisarumwani yang sampai saat ini masih menjadi misteri. Maka dalam ini, kami yang tergabung dalam gerakan aktivis peduli keadilan tempatan serang bagian timur yang terkiri dari persederaan pemuda Etis Nusantara gerakan mahasiswa Islam Indonesia PMI cabang-embang cabang-sarang bagian timur pergerakan mahasiswa Islam Indonesia bataya TNU cabang-sarang bagian timur lumbung informasi rakyat Lira-sarang bagian timur gerakan mengenai Tawatur Rusa-sarang bagian timur komunitas pencinta lingkungan kopi serang bagian timur pemuda Muhammadiyah serang bagian timur kopi PKJ PMI menikmum dan lembaga pengawasan reformasi Indonesia LPI serang bagian timur dengan penyataan sikap sebagainya berikut satu dengan tegas mendesak kepada serang bagian timur agar segera mengevaluasi serta memberikan sanksi tegas kepada Kepulsek dan anggota Kepulsek Kecamatan Pulau Gorong karena dinilai lambangkan dalam menengani kas pembunuhan seatas nama saudari Ani Saruman kedua mendesak kepada serang bagian timur dalam hal ini penyini untuk segera mendalami dan mengungkapkan fakta lain terkait kasus pembunuhan Ani Sarumani sebab menurut kami tugaan ada motif lain yang dilakukan oleh pelaku pembunuh yaitu saudara Andi Lau selain penyedayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban ketiga meminta dengan tegas kepada pendidik agar berhati-hati dalam penetapan pasar terkait kas pembunuhan saudari Ani Sarumani keempat meminta pola serang bagian timur agar menyampaikan hasil proses pemeriksaan kas pembunuhan saudari Ani Sarumani kepada publik secara berkala serta botik pelaku melakukan tindakan pembunuhan kelima meminta dengan tegas boleh serang bagian timur dalam melakukan olah TKP atau tempat kejadian perkara atau rekonstruksi kejadian perkara harus dilaksanakan dengan terbuka di tempat kejadian yakni di Kecamatan Pulau Gorom Desa Samporo tempat jadi keter dimana tempat pelaku melakukan tindakan pecatnya kepada korban ke enam meminta kepada penyedik untuk menetapkan pasar yang terberat kepada pelaku pembunuh yakni saudara Andi Lautu Teru sesuai dengan tindakan pecatnya ke tujuh segera mengesahkan rancangan undang-undang penyapusan kekerasan seksual ke delapan kami gerakan peduli keadilan Kepatian Serang Bagian Timur menegaskan bahwa kami akan selalu mengawal kasus ini sampai pada tahapan putusan demikian poin berita sikap yang kami buat kurang dah lagi kami mohon maaf Usai menyampaikan aspirasi masa aksi kemudian disambut langsung oleh Kapolres Serang Bagian Timur AKBP Andres Sukendar SIK dirinya kemudian menanggapi semua tuntutan pendemo dan berjanji serta berkomitmen untuk bersikap profesional dan proporsional dalam menangani perkara pembunuhan yang saat ini sedang berjalan Pada intinya kami saya selalu pimpinan telah menerima apa yang menjadi poin yang telah rekan-rekan semua sampaikan bagi saya pribadi dan institusi ini merupakan satu dorongan moral satu dorongan semangat kerja buat saya untuk melaksanakan amanah penegakan dengan profesional insyaallah saya akan optimal maksimal dalam pelaksanaan proses penyidikan yang sedang berproses ini sampai dengan selesai sampai dengan selesai terhadap hal-hal yang ingin rekan-rekan tanyakan ada ketidak sesuaian kami membuka ruang mau silakan silakan mau berdiskusi terkait jelasan apa yang bisa disampaikan oleh Pak Asat Langkas kita siang pulang pulang tadi berbagai macam opini dan informasi yang rekan-rekan terima ada yang A, B, C, D, E, S, P, Z ada sebagian yang benar ada sebagian yang kurang sesuai oleh karena itu kami siap mengubah ruang waktu kalau memang perlu penjelasan dari kami tapi pada intinya saya akan bertindak profesional dan proporsional dalam menegahkan orang-orang percayakan kepada kami percayakan kepada kami tadi rekan-rekan salah satu rekan-rekan yang mengatakan pasal 1 dan undang 45 negara kita dan negara betul tapi mohon maaf abang tadi ada satu statement terkait hal-hal yang tidak sesuai akan melakukan pergerakan-pergerakan yang kiranya nanti akan mendidikan permasalahan baru saya kira itu hal yang sangat membahas dan sangat penuh sekitar dalam permasalahan konflik yang ada di Kabupaten Serang Bagian Timur apakah itu berkaitan dengan kasus apakah itu berkaitan dengan konflik sosial saya tidak berdiri sendiri Borkopimda ada dengan dibantu masyarakat semuanya terbukti dalam penanganan kasus ini pun Pak Bupati baik dari DPR semuanya menyoroti betul ada diantara rekan-rekan semua yang ikut pemakaman ada ada yang ikut penyerahan kepada keluarga bisa lihat siapa yang hadir itu menunjukkan kesurusan kita dalam menangani perkaraan jadi tolong percayakan kepada kami jangan ragukan apa yang akan kami laksanakan saya siap melaksanakan tugas dalam pergahan hukum secara proses yang ada proses yang ada demikian dari Bula Serang Bagian Timur Alphatinet melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati